Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu sehat ya. Ingat tetap jaga kesehatan dengan rancang berolahraga, makan-makanan berkisi, dan berbanyak minum air putih ya anak-anak ya. Dan patuhi pertengol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, kembali lagi dengan Guru Komang di hari ini ya, di tema kita yang sama yaitu tema lingkunganku dengan subtema keluargaku. Nah, sebelum video pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo anak-anak semuanya duduk yang manis. Close your hand, tutup tangannya, and close your eyes, tutup matanya. Let's pray together. Om awi genama stu, namo sidem, om sidere stu, tat astu swahom. Pangan jari mat hindu, om swastiastu. Pada kegiatan yang pertama, buku guru akan mengajak anak-anak untuk mengurutkan pola bentuk geometri ya anak-anak ya. Dikerjakan pada buku kotak ataupun pada buku tulisnya ya, sesuai dengan buku yang anak-anak miliki. Yang pada kegiatan pertama itu mengurutkan pola bentuk geometri, di mana yang pertama anak-anak tulis dulu segi tiga. Yang kedua segi empat, yang ketiga lingkaran, yang keempat persegi empat. Diulang lagi, segi tiga, segi empat lingkaran, dan persegi panjang. Nanti anak-anak buat sampai dengan lima ya pada bukunya. Ingat yang pertama segi tiga, yang kedua segi empat, yang ketiga lingkaran, yang keempat persegi panjang. Diulang lagi, segi tiga, segi empat lingkaran, dan persegi panjang. Dibuat lima ya pada buku tulisnya atau buku kotaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu kegiatan kita yang pertama, mengurutkan pola bentuk geometri ya pada buku kotak ataupun pada buku tulisnya. Nah, untuk kegiatan kita yang kedua, guru akan mengajak anak-anak untuk melengkapi huruf yang hilang. Dibuat juga pada buku kotaknya ataupun pada buku tulisnya ya melengkapi huruf yang hilang ya. Untuk kegiatan yang kedua, melengkapi huruf yang hilang. Yang pertama, di sini ya buku tulis A, huruf A. Habis A, apa ya anak-anak? Buku isiin titik-titiknya. Di sini buku tulis C. Habis C, apa ya anak-anak ya? Nanti anak-anak yang melengkapi huruf yang hilang atau pada titik-titik ini ya. Nah, hilang lagi. Sekarang buku tulis di bawahnya. Huruf H, habis H, apa ya? Nanti anak-anak yang melengkapinya ya, untuk mohon kepada mama dan papa menuliskan terlebih dahulu huruf A, huruf C, E, dan G pada buku kotak ataupun pada buku tulisnya. Nah, nanti anak-anaknya yang melengkapi huruf yang hilang ya. Itu kegiatan kita yang kedua, melengkapi huruf yang hilang. Nah, untuk kegiatan kita yang terakhir atau pada area seninya, buku guru akan mengajak anak-anak untuk menempel gambar kakek dan nenek menggunakan media kertas, origami, dan kapas. Ini kegiatan kita yang ketiga, menempel gambar kertas, origami, dan kapas ya. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu kertas, origami, ingat warnanya bebas sesuai dengan kertas, origami, yang anak-anak miliki. Ini yang perlu dipersiapkan pertama kertas, origami, kapas, gunting, dan juga lem ya anak-anak ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, dibuat dulu ya, dibuat dulu lingkaran seperti ini, dibuat dulu lingkarannya seperti ini. Nanti anak-anak tempelkan pada kertas origaminya, pada kertas origaminya ditempelkan ya anak-anak ya. Untuk badannya, digunting dulu lingkaran kertas origami ini digunting menjadi setengah lingkaran ya anak-anak ya. Untuk membentuk badannya, ini. Bu guru contohkan ya, biar nanti mama dan papa mohon untuk mengajarkan, untuk menemani, membimbing putra-putrinya sama proses pembelajaran daring ini ya. Di gunting dulu, kertas origaminya membentuk lingkaran ya seperti ini, untuk membentuk badan dan kepalanya. Setelah digunting, setengah lingkaran ditempelkan pada kertas origami yang anak-anak miliki untuk badannya. Ingat, lemnya yang banyak, biar tidak lepas ya anak-anak ya. Sekarang kita menempel untuk kepalanya. Kertasnya boleh bebas ya. Warnanya bebas sesuai dengan kertas yang anak-anak miliki dan sesuai dengan warna kertas yang anak-anak sukai ya. Tidak meski sama dengan warna ibu guru ya. Sekarang kita tempel untuk badannya. Jadilah seperti ini ya anak-anak ya. Sekarang, untuk rambutnya nanti anak-anak menggunakan kapas ya. Karena di mana kakek dan nenek kalau sudah tua pasti rambutnya beban ya. Sudah putih-putih semua. Kita menggunakan media kapas disini ya. Diambil kapasnya sedikit. Diisiin lem ya anak-anak ya. Ingat, lemnya yang banyak, biar tidak lepas ya. Ditempelkan lagi pada gambar yang tadi pada kertas origaminya. Ini untuk kakeknya ya. Nanti anak buat dua untuk kakek dan untuk nenek ya. Nah, setelah ditempelkan kapasnya ingat ya. Menggunakan lem yang banyak ya. Biar nanti tidak lepas. Sekarang anak-anak bikin untuk mata dan juga ininya menggunakan sepidol ya anak-anak ya. Menggunakan sepidol ya untuk matanya. Ini untuk kakeknya ya anak-anak ya. Untuk kakeknya. Untuk mata digunakan sepidol ya. Ataupun pulpen juga boleh ya. Sesuai dengan anak-anak miliki. Ini kegiatan kita yang ketiga. Yaitu menempel bentuk kakek dan nenek ya. Menempel bentuk kakek dan nenek ya. Nanti anak-anak tempelkan diisiin tulis. Yang diisiin tulisan. Yang mana kakek dan yang mana nenek ya. Ini kegiatan kita yang ketiga. Nah, demikian anak-anak kegiatan kita pada hari ini. Di mana yang pertama kita mengurutkan pola bentuk biometri yang sudah buku contohkan tadi. Dibuat pada buku kota ataupun pada buku tulisnya. Diurutkan dari yang bentuk segi tiga, segi empat, lingkaran, dan persegi panjang. Begitu terus diurut. Segi tiga lagi. Segi empat, lingkaran, dan persegi panjang. Nanti dibuat lima. Dan kegiatan kita yang kedua. Melengkapi huruf yang hilang. Ditulis dulu huruf A. Habis apa ya, anak-anak? Isiin titik-titiknya. Nanti dilengkapi yang hilang ya, anak-anak ya. Itu kegiatan kita yang kedua. Dan kegiatan kita yang terakhir. Menempel. Gambar. Kakek dan nenek menggunakan kertas origami dan kapas. Di mana kita yang pertama, kita buat dulu lingkarannya. Seperti yang guru contohkan tadi, dibuat dulu lingkarannya. Untuk membentuk kepala dan badannya. Untuk badannya digunting menjadi setengah lingkaran. Ditempelkan pada kertas origaminya. Jadi seperti ini. Untuk rambutnya digunakan kapas ya, anak-anak ya. Setelah tertempel, dibentuk untuk diisiin mata, hidung, dan pipir. Ini untuk kakeknya. Untuk neneknya juga seperti itu. Anak-anak buat dulu. Dibuat dulu lingkaran seperti ini. Untuk membuat neneknya. Untuk badannya digunting menjadi setengah lingkaran. Untuk rambutnya juga ditempel. Ditempel dengan kapas ya. Ingat lemnya yang banyak, biar tidak lepas. Terus diisiin mata, hidung, dan bibir. Nanti diisi tulisan yang mana kakek dan yang mana nenek. Seperti contoh ini ya, anak-anak ya. Nah, sebelum guru akhiri. Guru akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi ya. Sesuai dengan tema kita, yaitu tema keluarga ku. Nyanyinya mungkin anak-anak sudah tahu ya. Nyanyinya seperti ini, anak-anak. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu-dua-tiga, sayang semuanya. Ayo anak-anak, kita ulang lagi sekali. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu-dua, tiga, sayang semuanya. Latihan-anak, latihan ya. Bersama mama dan papanya bernyanyi di rumah ya. Nah, demikianlah anak-anak kegiatan kita pada hari ini. Sebelum guru akhiri, marilah kita berdoa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo anak-anak, duduk yang manis. Close your hand and close your eyes. Let's pray together. Om Dewa Suksema, parama, acing dia, yan amosuahom. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di tema berikutnya.